Bisnis itu, apa ya, selamanya, kalau kerjaan kan ada pensiunnya gitu kan Memulai bisnis itu sepertinya jangan takut, jangan takut, terus kalau sudah memulai bisnis, jangan pernah berputus asa Aku tuh sakit hati kemarin tuh, apa sih ya, ngemotivasiin diri aku sendiri, sakit hati aku sendiri, sembuh sendiri, kayak gitu Jiro Lupat, Ngopi Pasti, Fateh Podcast Yuhuuu Balik lagi di Ngopi Pasti, Fateh Podcast, kali ini kita kemampiran mbak-mbak, mbak-mbak yang adek-adeh Ada mbak Ike Nurjana, halo Halo, kak Manggilnya, ikut aja Aku juga kakak atau teteh atau mbak Panggil saya mami Bebas, bebas Bebas Ike mau manggil apa Kadang aku mbak ya, kadang teh juga tadi tuh, sekarang kak Campur-campur juga boleh lah, asal jangan manggil om Ike Nurjana jauh-jauh dari Indra Mayul lah kesini Ke Fateh Podcast, keren Makasih udah mampir, udah mau sharing-sharing nih Iya Sibuk apa, kuliah masih katanya Kuliah masih, sekarang lagi skripsi, sambil magang juga, lagi nerebitin juga Nerebitin apa tuh? Tapi kalau lagi santai, seneng, malah nggak ada Malah nggak ada Terus jadi pengennya galap terus? Ya nggak juga Amin-amin Jangan Bukunya cerita tentang apa tuh? Tentang luka, tentang luka Apa maksudnya cerpen gitu, apa puisi, apa gimana gitu bukunya? Tentang kuat sih Tentang itu percintaan gitu Iya Iya serius Serius, tapi ada sedikit motivasi lah Khususnya ya cewek-cewek yang terluka Oh jadi biar bangkit lagi gitu ya Iya Ini move on, move on gitu Kayak, yan move on yan Baru tau lah nerebitin buku juga Ike ini kuliah di Cirebon Di WC Cirebon Di Cirebon, jurusan? Hukum Jurusan hukum Terus magangnya di? Magangnya di Indramayu Magang Jadi kuliah hukum Nulis buku Magang di Indramayu Untungnya skripsinya itu nyarinya di Indramayu Penelitiannya, bahan-bahannya Jadi nggak sesuai setiap hari gitu Pas pimpinan aja Nggak bolak-balik Ya semoga lancar skripsinya Magangnya juga lancar Ini di usia muda ya dibilang ya Soalnya tuh anisen Ya masih kuliah Sudah Unika Dari kemarin Rebutin aja nika Usahanya Ike ini Ini ya Jual Kerudung Iya Kerudung Dimulai dari kapan? Kuliah hukum Terus tiba-tiba nyoba bisnis Pandem banget ya Terus nulis Jadi gini Kalau bisnis itu Aku dimulai dari Mungkin ada bakat dari SD juga Dari kecil Jual-jualin Penghapus Penghapus Penggaris Terus apa tuh Kerokannya diputer gini Cuma aku tuh gak sadar aja Kalau aku tuh ada Bakat bisnisnya dari kecil Nyadar-nyadar pas Sekarang-sekarang Udah gede Udah kuliah Udah ada modal Bisa dibilang gitu kan ya Nah Dulu itu sempat kan ya Aku dipesantren juga Dipesantren tuh kayak Pengen rasanya Pengen jualan Gitu Apa aja dijual Kayak gelang-gelang yang Kau-kau kayak gitu Nah terus Pada akhirnya Selesai Selesai dipesantren Aku Sampai MA Sampai Alia Aku kuliah Nah kuliah juga Aku ikut bisnis Tapi bukan bisnis sendiri tuh mbak Kayak ikut bisnis ke orang Kayak reseller gitu ya Selesai juga ikut MLM Kayak gitu Senang aku tuh Karena di MLM kan Dapat Apa Berlipat kan ya Ngerekrut orang dapet Gitu Terus kitanya jualan juga dapet Nah terus ada Isu-isu kalau MLM tuh Belum jelas Kayak gini Kayak gini Kayak gini Nah aku tanpa aku nyari tahu Kayak gimana Aku berhenti tuh Oh udahan Udahan Aku gak mau putus asa ternyata Mikir lagi Nah udah-udahan Akhirnya sadar gitu ya Iya Selesai dari MLM itu Aku bisnis lagi Tapi reseller Kayak ngejualin gamis Kayak gitu Punya temen Kayak gitu ya Punya temen Tapi alhamdulillah tuh laku terus Walaupun aku ganti-ganti bisnisnya tuh Oh berubah nanti Ika mau dong gamisnya Yee udah enggak Sekarang jualnya makaroni Sempat juga Sempat juga aku jualan Kayak kripca Basreng Makaroni Kayak gitu Sempat juga kan Nah abis itu udah jualan kayak gitu Aku tuh kayak liat-liat kayak Selegram Artis-artis kayak gitu Kok pada punya usaha Pada punya brand sendiri Pada produksi sendiri Itu tuh gimana sih Aku tuh cari-cari tahu tuh Dari mereka Awalnya juga beli Beli dulu tuh Produk-produk mereka Sendirian berarti ini Sendirian gitu Nggak bareng temen Kayak gitu usahanya Nggak Mandiri banget ya Terus udah liat-liat Oh bisnis ternyata enak Enak pakai brand sendiri Maksudnya tuh Enggak Ya untung semuanya buat sendiri Gitu kan Terus emang memulai dari sendiri kan Cuma kayaknya lebih enak brand sendiri Nah mulai tuh dari situ Tapi enggak Kayak modal Itu juga sama Kayak gamis Rudung Kayak gitu kan Terus ada lagi Kayak ciput Kayak gitu Nah terus tuh Udah satu tahun Tiba-tiba ya namanya usaha ya Ada daunnya tuh Tiba-tiba aku tuh kayak Nggak ada modal ini Selama satu tahun ada Terus tiba-tiba kayak Modal tuh nggak ada Buat Abis gitu Abis aja rasanya Nggak tahu buat apa Kayak gitu tuh Akhirnya tuh Kakum Kakum tuh Kakum jualan biasa lagi Tetep lagi jualan lagi Agir ya Agir baik Nah terus tetep jualan lagi itu Tapi ya tetep risler Kayak jualan kute Kayak gitu Nah terus Udah itu Pas kemarin kan Apa ya Pandemi Pandemi Nah mulai dari situ Aku tuh Ya Allah usaha apa ya Aku tuh Aku tuh bukan tipe-tipe orang yang gampang Mah gitu Oh gampangnya Padahal aku anak satu-satunya Anak tunggal Anak tunggal Tapi nggak Nggak kayak orang-orang mah Kayak gitu Nggak Aku mah Apa sih Apa sih Macunya dong Kayak isah gitu Padahal orang tua ngasih Tapi tuh pengen ada lebih tuh Buat jajan sendiri gitu ya Karena lebih tuh pengen beli ini Pengen beli itu kan Ya udah uang sendiri Orang tua gak bakal komplain Gitu Tahunya kan orang tua mah ngasih uang Buat jajan Jajan makanan Kayak gitu Kalau beli baju Kudung Ataupun apa itu Apapun itu Ya aku pakai Enak usaha sendiri Terus bangga juga Ngasih gitu Seneng tuh Dapetin duit Kayak gitu sendiri Nah terus tuh Kayak aku tuh ikut-ikut Agen reseller Kayak gitu Kan harus nyetok juga mbak Harus nyetok Kalau nyetok gitu Kita harus beli juga ya Beli juga Beli juga tuh Udah kayak gitu Kok gak laku-laku Kataku Oh pernah ada di masa itu juga Iya Reseller kok gak laku-laku Soalnya kan banyak Kalau reseller kan ada reseller Dari kabupaten ini Kabupaten itu Ya kan ya Nah terus kok Gini gimana Kayak katakunya tuh Nah terus tuh Udah gak laku-laku Aku bagi-bagiin aja tuh Ke temen-temen aku Akunya udah Udah lah gak laku-laku Ini mah Katakunya tuh Jadi kayak sebelah sendiri Tak kesal Jadi bagi-bagi Iya udah Oh ya gitu kali Ini bener-bener dibagi-bagiin Kalau nongkrong Aku bawa tuh kuteknya nih Buat kamu Kayak gitu Semangnya kita dulu gak kenal ya Kalau udah kenal Ini kan kebagian Nah udah itu tuh Duh ya ini jualan apa lagi Aku masih mikir aja tuh Jualan tuh Umbu kuliah mah Tugasnya ada tugas dikerjain Gitu aja Kayak formalitas doang Kuliah tuh Jadi ini utamanya yang dagang Dagang Sampingannya kuliah gitu Jadi tau ya guys Kebalikin Nah terus tuh Udah tuh selama pandemi Aku juga mikir buat Apa sih inisiatif Karena itunya udah gak laku-laku Aku nyari duit dimana lagi gitu kan Nah aku akhirnya nyari-nyari Kantor hukum yang Ngerima magang kayak gitu Nah aku dari situ juga Nah aku nemu kantor hukum Diterima gitu kan Langsung magang Itu juga aku sambil Sampingan lagi Jualan pulsa Oh jualan Random banget Eh jualan pulsa tuh Males gak sih Males bertanggung Iya iya tau Nagi-naginya gak enak Kayak gitu Tapi kalau Kalau gak ditagih ya Kitanya juga butuh Untungnya juga sedikit Iya bener Kayak gitu Kok pikiran sih pulsa Ini emang gak mau Bener-bener ditawarin juga Kak Ira tuh temennya banyak Dijagangin pulsa Gak mau antar Pada bayarnya macet Emang banyak yang Beli Cuma banyak yang utang Kayak gitu Untungnya cuma berapa Gak nyampe 2000 sekarang Gitu kan Nah terus tuh Karena jualan pulsa Kan rumahnya deket jalan gitu Jalan raya Di samping banget gitu kan Aku buka kontor aja lah Kayak gitu Oh jadi buka di situ Jadi sekarang mah Kalau yang Sekarang juga masih buka kontor Jadi sekarang Kalau yang mau beli pulsa Gak mau utang Harus ke kontor Harus datang Biar bayar cash gitu langsung ya Gak ada kasbon Itu juga sambil magang gitu kan Nah terus tuh kan kemarin Sempet dijeda juduk Jadi dijeda dulu magang tuh Ada PPL sama KKN kan lanjut tuh Di desa penari gak? Enggak Di desa tuh Nah terus Itu abis KKN Eh enggak pas KKN Aku launching ikes sih Itu juga Itu juga Kepikiran kayak gini Kok orang enakan sih Kalau jualan kerudung Temen-temen aku kan sekarang Pakai kerudung semua Gitu rata-rata ya kan ya Yang cowok juga? Enggak yang cowok Ya lucu gak sih Nah terus tuh Tapi aku tuh modalnya gimana Gitu kan Pasti yang kepikiran awal lagi Ya modal Pinjem tuh ke temen tuh Itu dari awal modal 500 ribu doang Kayak gitu tuh Berarti produksi sendiri gitu Produksi sendiri Nah terus ngobrol sama keluarga lah ya Nah terus tuh Yaudah daripada buang-buang modal lagi Yang jahit di orang lain Kebetulan tuh ada Ada keluarga yang bisa ini Bisa ngejahit kayak gitu Coba aja Gampang beli mesin jahit Yang kecil-kecilan kayak gitu Nah akhirnya kan beli bahannya Cuma ada dua warna Itu tuh awalnya Eh tiga atau dua gitu tuh Awalnya tuh Dua dulu kayaknya Soalnya ada empat warna awalnya Terus Apa namanya tuh Dibikin Pertama tuh kerudung ini Yang aku pakai Ini kerudung pertama Iya Nah terus udah Udah ini Udah apa namanya Udah bikin Aku belum sempet launching Karena jeda KKN kan Nah Kan KKN ada Ada masa pulangnya tuh Aku launchingin aja tuh Pulang tuh lumayan kan Ya masa KKN gak pulang-pulang sih Serem banget ya Ajaran dia pas kelar KKN Nah terus abis itu Aku coba tuh Enggak enders langsung Aku tuh kayak Marketingnya diendorse mbak Diendorse sama branding Lagi nya tuh Ke teman-teman yang deket Enggak langsung ke Luar kota Paling Indra Mayucerbon Indra Mayucerbon kayak gitu Ataupun kenal selebgram Indra Mayucerbon Udah gitu aja Awalnya nih Nah terus tuh Belum sempet keendorse Aku coba Nyari temen yang Kira-kira bisa Di ini Model Jadi modelnya Jadi modelnya Terus tuh alhamdulillah nya Mau ketemu Gitu kan Nah terus Udah tuh Udah ada Bahan nih Buat posting Kayak gitu Nah Terus abis itu Belum sempet enders juga Aku tuh Sampai produk kedua tuh Nah yang produk pertama Yang ini Alhamdulillah nya tuh Tiga hari laku Laku baik yang pengen ya beli Aku cuma nyetok berapa tuh Ini Dua puluh Satu warna tuh Dua puluh warna Eh dua puluh Dua puluh biji aja Nah kayak gitu Terus laku semua Dalam tiga hari Aku tuh ya seneng ya Maksudnya tuh Baru pertama Ini launching lagi Dari kemarin kita Gagal terus Iya gagal terus Terus kelamaan Libur Terus kan sampai sekarang juga Aku bingung Nyari bahan yang sesuai itu Yang sesuai sama Kayak yang Pernah launching tuh Susah Jadi gak di launchingin lagi ini Jadi berhenti gitu Cari bahan lagi ya Buat kerudung Model baru lagi Nah terus Yang kedua juga sama Nah kedua itu Sempet Ini endorse juga Jadi kan nambah Nah yang kedua Coba nih kan Kemarin kan Idul Fitri ya Kayak itu tuh Kayak kesempatan banget Kesempatan Oh 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 Biasanya kan Pada ini ya Tapi ada problemnya juga mbak Ada problemnya itu Ketika Dua minggu Mau lebaran Kerudung belum jadi Sedangkan ada satu kan Yang bantu jahitin tuh Lah gimana gitu kan Udah deg-degan Pesenan udah banyak Udah PO-POan tuh Enggak posting Cuma tiba-tiba orangnya PO sendiri Pada mau pesen gitu ya Pada mau pesen Kayak gitu Nah terus alhamdulillahnya Tujuh hari sebelum lebaran itu Launching mbak Kayak Oh lega banget itu tuh Terus alhamdulillahnya Customernya gak Gak kabur semuanya tuh Kayak Tepat waktu Nungguin Nungguin gitu Gak sampai lebaran Kayak gitu Dan itu tuh Laku 150 Fisis Alhamdulillah banget Ya Allah ini buat lebaran nih Rejeki ya Rejeki lebaran Padahal mah udah ngerasa Kayak putus asa Maksudnya Ini sebentar lagi lebaran Ini gimana Mau marah-marah ya Orang-orang kenal Yang jahitnya Iya Gak marah ya Ini gimana Customernya Tetap aja sih ada customer yang Cepetan sih Ini udah belum Ini udah launching Belum ini kan mau lebaran Iya beda-beda kan ya Customer kan ada yang Bidu-bidu-bidu Gitu Ada yang kalem Kayak gitu kan Untungnya PO-nya gak Aku mintain uang tuh mbak Jadi ya kalau pengen PO Ya aku catet aja Kayak gitu Oh gak ada DP-DP-nya gitu Gak ada DP-DP-nya Oh kayak gitu gak takut ini Gak jadi gitu Ya kalau gak jadi Nanti dibeli orang lain Oh iya Rejeki gak kemana ya Nah terus tuh itu laku dalam 4 hari 150 pieces tuh Pas malam lebaran Masih ada aja tuh orang yang nyari Yang masih mau Terus gimana yang udah tutup Maksudnya tuh terus kan abis lebaran Kalau PO nya ya Iya mau nyari-nyari bahan juga dimana Gak ada susah gitu kan Nah abis lebaran coba nyari di sekitar cerbon Gak nemu bahan Enggak sama saudara juga Gak nemu bahan yang kayak Dua produk kemarin tuh yang laku banget tuh Gak nemu-nemu laginya Ini yang produk sekarang Baru lagi Yaudah daripada gak launching lagi Tutup lagi nyari-nyari yang sesuai itu Makan susah pengen nyetok juga Orang gak pernah nyetok bahan sekalinya Launching Abis Kayak gitu Paling aku nyisip-nyisip tuh Buat sendiri Iya maksudnya mau gak pake ya Iya Nyisip-nyisip kan Terus kan pas malam lebaran Gak ada yang Apa Ada yang beli Cuma akunya gak ada stok Aku udah mulai bingung lagi tuh Masih ini rejeki nih Rejeki gitu kan Eman ya Iya Eman gak mau digarap Eman gak mau digarap Terus orangnya tuh Nanyain lagi setelah lebaran Orang gak kapok-kapok Mereka masih penasaran gitu Barangkali tiba-tiba Ikenya ini Apa namanya Produksi ulang Kayak gitu Ya gak bilang-bilang Terus kan Aku baru mau produk Produksi lagi Ini Bulan Juni Akhir Mei kemarin Baru aku kirim tuh Baru lagi Produk baru lagi Berarti Bahan udah nemu Tiap ininya Ada Barang-barang baru lagi ya Jadi barang lamanya udah gak Udah gak bisa Ngetok lagi Karena bahannya susah Ini mah kayak orang beli tuh Siapa cepet dia dapet ya Yang gercep aja gitu Yang gercep aja Cuma kadang kasian Pengen-pengen Kayak gitu kan Makanya sekarang tuh mau Launching Satu minggu produk yang ini Kerudung lagi Terus satu minggu laginya tuh Pengen nyoba baju Jadi gak coba kerudung aja Terus kayak gitu nih Ada ininya gak sih Inspirasi Kerudung modelnya Kayak gitu Biasanya dari mana Liat-liatnya Aku dari media sosial Oh dari sosial Yang lagi rame apa Kayak gitu ya Emang harus ngikutin Kayak gitu sih ya Perkembangan Jamannya sekarang Kerudung model apa Kayak gitu-gitu kan Terus lucunya lagi ini Sekarang lagi modelnya Kerudung yang Gini banget tuh Kayak isn't pake Ini lagi gak pake Iya Aku nyoba dulu Awalnya beli di orang Cuma aku nyoba dulu Pengen coba Kan banyak yang nanya kayak gitu Kerudung-kerudung Mirip Lesti dong Kayak gitu kan Oh disebutnya Mirip Lesti Baru tau Nangis dong Kerudungnya Terus kan Aku tuh kerudung Lesti Kayak gimana Aku liat dulu tuh Pas denger Lesti Oh kerudung yang kayak gini Ini kerudung jaman dulu Banget juga ada Iya jaman dulu Yang masuk gitu kan Nah terus aku coba beli Coba beli Kok dia aku gak cocok Gitu kan Aku bingung kan Kan rata-rata Orang tuh ngeliat dulu Yang punyanya tuh Make enggak Gitu kan Nah Di akunya aja kayak gini Gimana aku mau make Gitu kan Akhirnya gak Gak juara itu Gak Gak Padahal rame banget Tau itu Padahal lagi rame banget Iya gitu kan Emang cocok-cocok kan Di muka Si A Gak ini Tapi yang penting Pede aja gak sih kitanya Iya pede aja sih Isra soalnya kemarin Sama baru beli juga tuh Nyobain Ya ini juga ragu juga Kayak yang cocok gak ya Yaudah beli satu dulu Ya cocok-cocok aja Terus Misal posting foto tuh Ada yang komen Kok orang pake kerunin Cocok-cocok aja Seko Enggak Kayak gitu Baik banget yang komen Kayak gitu Kita harus pede aja juga Gak sih Iya pede aja Cuman kan Orang pandangannya Bisa-bisa Kita yang pede Orang opaike Kayak gitu banget Kok aneh gitu ya Orang liatnya ya Nah aku tuh cobanya Yang ini yang segi 4 Yang instannya Oh ada Segi 4 instan juga Aku coba ke pasar malam Aku berangkat bener Pake kerudung Kok nyampe pasar malam Kayak gini Kenapa Kayak gini tuh gimana Rasa ada Sungunya kayak gitu Disininya Kayak gitu Gerak itu sih kan Pake helm apa gitu Tenangin Kok nyampe pasar malam Beda mana Nggak bawa kerudung lagi Enak-enak banget Eh ngomongin omset Boleh gak sih Boleh Omsetnya Banyak gak sih Selama ini jualan Makin meningkat sih pasti Yang iket sih kemarin Sekarang aja ya Barangkali Temen-temen ngopi pasti Ini kayak Mau nyoba Ikutin jejaknya Ike juga Ikut mulai bisnis Kayak gitu Kalau omset itu Aku kan baru Baru berapa bulan ya Maret April May Sekarang Juni ya Kira-kira masih 2 bulanan Kurang lebih ya Nah Kalau omset Belum nyampe 10 10 apa nih 10 miliar Belum nyampe situ Tapi lumayan dong Berarti di bawah 10 gitu Di bawah 10 Alhamdulillah Alhamdulillah Itu juga Maksudnya disyukuri ya Buat modal-modal Apa yuk Apa yuk Modal kedepannya Iya Kita nanti jualan Kayak gitu Hah Ih nggak tau Nggak denger Kayak gitu dia mau Kalau tanyain Kita ikuti jejak Ike gitu Ikutan jualan Bisnis Barangkali yang gabut gitu kan Di rumah ngapain Tapi Tapi kalau nggak sesuai hati Nggak bisa Iya Sama gitu Kayak yang Ya gitu ya Yang Ike bilang Kayak bakat tuh Emang dari kecil suka jualan Kalau misalnya Kayak Rame nih orang pada jualan ini Eh ikut jualan Kalau kitanya nggak bakat lah Namanya Sama nggak hobi Nggak passionnya tuh Ya susah Kalau nggak ada yang beli ini Apa namanya Ya sedih Kayak ngambek gitu loh Nggak ada yang beli Udahan out jualannya Kayak gitu Terus juga Aku dikasih motivasi Dari beberapa orang Kalau bisnis itu Apa ya Selamanya Kalau kerjaan kan Ada pensiunnya Gitu kan Ada Udah tua nih Udah capek Nah kalau bisnis Walaupun kita udah tua Bisa diterusin ke Anak-anak kita nanti Diterunan kita ya Enaknya bisnis Kalau takunya berjalan terus nih Ike sih sampai Nggak tahu Tahun berapa Amin Amin Walaupun kitanya udah meninggal Jadi kan ninggalin Usaha Buat Anaknya nanti Kayak gitu Kalau bisnis Kalau kerja kan Ya kerja juga bagus Aku pribadi juga kerja Iya sama aja kan Aku juga kerja Cuman kan Ada Batas waktunya Kalau kitanya udah nggak bisa Tahu kita bener-bener Udah tua rentak Kita nggak bisa diwariskan Ke Anak-anak kita Nantinya Kayak gitu Jadi harus ada sampingan Bisnis kerja Harus bisa seimbang Kayak gitu Terus ke depannya bakal Apa sih Bakal Tetap di kerudung aja Apa mau nambah-nambah apa Gitu Ada kepikiran apa Bentar lagi Ada baju Ada baju Bajunya yang big size lah Oh yang big size Gitu Misalnya kebanyakan ya gitu Kalau misalnya mau Gamis-gamis Atau baju apa Itu kebanyakan ukurannya Aku aja Standar Standar wanita Wanita normal Itu kan tidak Bingung kenapa Bingung nih Aku juga Kalau Aku pesen dress Dress tuh tunik tuh Aku rasa tuh kayak gamis Iya kan Jadi panjang kan Kalau di Aku pengen banget Kayak orang-orang Beli tunik gitu kan ya Aku juga pengen Jualan tunik Kan lucu Kayaknya tuh Cuma segini kan Cuma segini kan Kok kalau aku beli Kok sampai Bawa Gitu Ini mah kayak gamis Nah itu buat Produk IRA ke depannya gitu Barangkali kepikirannya Ntar dibikin khusus buat Maluk-maluk minimalis Seperti kita Iya kayak gitu Rancana mau baju Baju-baju yang Apa sih Kayak Zaman sekarang tuh Apa sih Itu gak tau Baju-baju Sekarang apa Bukan tunik Kayak balon Modelnya Kayak balon Terus ininya juga Kayak balon Jadi yang kurus-kurus Banget tuh Udah Agak mendih Gak bisa beli Bayi Ya gak sih Kalau orang Se badan yang Gak kecil Kayak Isen Gak kecil Kalau pakai balon-balon gitu Kan malah jadi Makin Gede gitu gak sih Ya kan kalau yang Metet kayak gitu kan Kalau badannya yang gede kan Tambah keciri Mending yang gede Tapi Jadi malah kelihatan Gede banget gitu Kayak ondel-ondel Bisnis udah nih Kita obrolin Tadi di awal-awal Ike bilang Mau ya Mau Meluncurin buku itu Iya Apa udah ada di tahapan Oh udah lonceng juga Udah tanggal 1 kemarin Oh udah lonceng Udah bisa dibeli di Di Shoppingnya penerbit Jaksa Media Itu aku nunggunya Lumayan lama tau mbak Satu bulan Karena seleksi sih Itu Prosesnya gimana Awalnya Nulis buku tuh Kepikirannya Akhirnya Sampai nerbitin bukunya gitu Jadi aku tuh Bulan puasa kemarin Ramadan kemarin Asa kayak Ngerasa puasa Galau Terus tiap hari Abis putus Bukan abis putus sih Lebih ke toksik Jadi gimana ya Udah tau Dia tuh nyakitin aku Akunya masih ngarep aja Masih ini Kayak jadikan tiap malam Kayak overthinking tuh Akhirnya aku tuh Bukan not Yang di handphone tuh Aku nulis disitu Awalnya Apa yang aku isiin Tapi bukan dengan Kata-kata aku Pribadi aku ucapin dari hati Maksudnya tuh Kayak di Pribahasa Kayak gitu Kok selama satu bulan Aku kayak gitu kan Kok selama Selama satu bulan Aku ini udah banyak banget Notenya Kayak gitu kan Itu sampe 55 kata Maksudnya 55 Kuates Nah terus tuh Aku coba ngobrol-ngobrol lah Ke jaksa Ke jaksa media tuh Ke penerbitnya Kayak gini Teh Aku tuh nulis-nulis Asal tau Ini coba Terbitin aja Kalau masuk ya Gak apa-apa Gak masuk juga Gak apa-apa Katakunya tuh Berarti emang iseng banget Iseng banget Yaudah nunggu satu bulan Nanti dihubungin Kayak gitu tuh Nunggu Eh nunggu dua minggu Perasaan mah Dua minggu kemudian Dihubungin Ini masuk Mau diterbitin Enggak Jadi mau diterbitin Enggak Yaudah gak apa-apa Jadi Yaudah Terus judulnya Mereka yang nentuin Apa Ike Aku yang nentuin Terus kan Judulnya gimana Di teks aja Maksudnya diulang lagi tuh Kayak phone-nya Diberesin tuh mbak Judulnya Terus kata pengantar Terus tentang Aku gitu kan Yang di belakangnya tuh Yang biografi Akhirnya aku revisi Diubah lagi Itu tuh Nah satu hari kemudian Mungkin di edit ya Disananya ya Kayak Layatnya Kayak gitu kan Nah terus Tiba-tiba ngirim cover Sok mau yang mana covernya Kayak gitu Coba di vet aja Di IG Sejauh itu Aku asalnya Iseng doang Sampai ngirim cover Sampai gak nyangka gitu ya Sampai di titik itu ya Nah tuh Sehabis ngirim cover Tiba-tiba ngirim surat kontrak Tapi emang Tia PDFC Itu Cuma di tanda tangan Selama satu tahun Kontraknya Ya Alhamdulillah Kata aku tuh ya Ini Aku kemarin sakit hati Diganti sama duit Karya-karya Gak apa-apa lah Tapi ya jangan sering-sering Sakit hati Duitnya aja Gak apa-apa Sakit hatinya cukup lah ya Saat itu aja ya Nah tapi kan kalau di kontrak Apa maunya mereka ya Mereka kan maunya IG aku tuh Kayak orang galau Walaupun sekarang aku udah gak galau lagi Oh Ya bukan karena duit sih Tetap dibikin ini ya Jadi ada beberapa spoiler juga Di IG tuh Caption-captionnya Itu spoiler dari buku yang Isi bukunya Itu Berarti bukunya udah launching Udah launching Alhamdulillah Kemarin Buat teman-teman lebih pasti yang mau Yang lagi ngalamin kayak Ike juga gitu galau Bisa beli bukunya Siapa tau jadi termotivasi gitu lah ya Jadi aku tuh sakit hati kemarin tuh Apa sih ya Ngemotivasiin diri aku sendiri Sakit hati aku sendiri Sembuh sendiri Kayak gitu Kayak mandiri banget Sakit hati kemarin tuh Disembuhin sama diri sendiri ya Tapi ya Ya buat dia ya Makasih ya Udah bikin aku sakit hati Jadi aku nyedap duit Coba aja kamu baik-baik aja Mungkin aku gak dikontrak Iya mungkin gak bikin buku ya Iya Ya kan semua pasti ada ininya Ada himmahnya gitu ya Ada pelajarannya gitu Dari sakit hati itu Akhirnya menghasilkan karya Sebuah buku Lucu laginya Setelah launching kemarin Dianya nanya-nanya ke semua temen aku Nanya kabar Tapi gak berani Langsung Berarti udah putus ini tuh Udah Ya itu tuh Putus aku langsung Ngobrol sama penerbitnya Ini gimana Kayak gini-gini-gini Yang tadi aku ceritain Akhirnya Terus dia nyesel kali Ya mungkin Tapi kan udah gak Gak kontekan lagi Iya udah males juga gak sih Hei Sana jauh-jauh Nah terus kan Sekarang udah Udah beda Beda cerita lagi Sama orang baru lagi Ya kan beda lagi Maksudnya kan Iya Semoga yang kali ini Langgeng ya Gak ada sakit hati-sakit hati lagi Saling support Buat bisnis Ike juga Ada lagi yang mau disampaikan Gak nih buat temen-temen Lebih pasti Biar Barangkali Mereka mau mulai usaha Gitu bisnis Atau apapun lah Yang Ike mau sampaikan Buat temen-temen ya Yang mau Memulai bisnis itu Sepertinya jangan takut Jangan takut Terus kalau sudah memulai bisnis Jangan pernah berputus asa Karena Kalau kita menjalankan bisnis itu Untungnya akan selamanya Buat kita Ataupun buat anak-anak kita nanti Gitu Betul Jadi Jadi kalau misalnya Dagangan yang gak laku Jangan Jangan putus asa ya Bagi-bagiin aja dulu Udangannya Eh undang Kok undang Ulangin Bagi-bagiin aja dulu Jualannya gitu kan Siapa tau Dari temen-temen yang dibagiin Kayak ngedoain nih Semoga rezekinya makin lancar Ngebantu branding itu tuh Iya Terus temennya Aku dapet produk nih Dari Ike gini-gini Dari temen ke temen Dari mulut ke mulut kan Akhirnya makin nyebar Gitu Ike makasih nih Udah mampir-mampir Di ngopi pasti Udah sharing Semoga sukses Usahanya ke depannya Makin banyak produk Yang dihasilin gitu Amin Ya siapa tuh bisa Kolaborasi-kolaborasi Sama brand-brand lain juga Siapa tau Dan ditunggu kalau Butuh Brand ambasadat Sukses ya Sehat terus Makasih Kak Ini skripsinya juga Sukses ya Iya amin Semoga cepet kelar kuliahnya Amin Sangat amin 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 paling seriusnya Dilakuin juga kuliahnya Maksudnya sambil berjalan Jangan bisnisnya aja gitu Terus ditargetin lah Semuanya gitu Biar sama-sama Super sukses Iya biar kelar Gitu lega Ya sukses ya Kak Iya Sekian ngopi pasti Fatak Podcast episode kali ini Kita ketemu di episode selanjutnya Dadah Dan ambasadat Dan ambasadat